Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah di waktu pagi yang cerah hari ini di bulan Ramadhan yang penuh berkah kita bisa berkumpul di acara rutin kita di kuliah subuh nah istimewanya hari ini kita kedatangan salah satu narasumber dokter Dr. Tri Maharani MSI spesialis emergency medicine akan membawakan materi mengenai snack bite kasus yang lumayan banyak kita temui di emergency ini kalau sudah berikut saya bacakan dulu di beliau Tri Maharani menamatkan dokternya di Universitas Bawijaya kemudian post-regret Imunologi Fakulti Medicine of University Erlangga tahun 2003 kemudian dilanjutkan postgraduate PhD Biomedic Fakulti Medicine of Bawijaya tahun 2014 pada saat ini beliau juga aktif sebagai ketua tim penanganan gigitan hewan berbisa dan tamanan dan tanaman beracun di Indonesia kemudian untuk mempersingkat waktu kita lanjut saja ke materi kepada dokter Dr. Tri Maharani MSI spesialis emergency medicine waktu dan tempat kami persilahkan selamat pagi dokter terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk belajar bersama-sama berdiskusi bersama-sama tentang kasus gigitan ular saya izin untuk memulai acara ini ya di pagi ini selamat pagi ini ular dulu karena memang kasusnya cukup banyak ya tapi mungkin kalau kali lain teman-teman ingin maternya lain seperti Tawom dan sebagainya silahkan jadi kalau kita lihat peta dunia yang saya presentasikan ini kita lihat bahwa Indonesia itu ada di sebuah area dengan kasus envenomasi yang cukup tinggi kita lihat warnanya hampir kehitaman yaitu lebih dari 100 ribu kasus setiap tahunnya dan memang dalam perhitungan kasus di Indonesia ternyata memang apa yang diceritakan oleh gambar ini memang sangat nyata terjadi di Indonesia kalau kita melihat biodiversitas dari ular Indonesia maka kita lihat bahwa memang Indonesia itu ada dalam sebuah letak geografi yang sangat spesial dibandingkan semua negara lain teman-teman silahkan lihat ya bagaimana Indonesia bagian barat itu ribuan tahun yang lalu pernah bersatu dengan Asia yaitu Sumatera, Alimantan, Jawa dia pernah menjadi satu dataran Sundaland dan itu menyebabkan ular-ularnya adalah ular-ular Asia spesiesnya sedangkan Papua dan Maluku dulu itu pernah bergabung dengan dataran Australia yang bernama Sahunland jadi jenis ularnya tentunya spesies Australia nah yang unik di Indonesia adalah ada area namanya Wallis Area dimana di Wallis Area ini ada tiga line atau tiga garis yaitu Wallis Line, Weber Line, dan Ledecker Line dimana teman-teman lihat kalau Wallis Line ini garisnya itu melewati antara Bali dan Lombok Weber Line itu melewati antara Pulau Buru dan NTT sedangkan Ledecker Line itu melewati Maluku itu yang menyebabkan spesies ularnya jadi berbeda juga kita ingat di daerah NTT yang dilewati oleh Wallis Line dan Weber Line itu ada pulau yang dihuni oleh hewan-hewan purbakala seperti Komodo nah di pulau Komodo ternyata ular-ularnya juga spesial ada ular yang langka yang bernama Trimedesumus Blue dimana itu adalah normalnya dia berwarna hijau atau ular hijau ekor merah tetapi di sana ternyata berwarna biru kemudian di sana juga ada ular Daboyasimanensis dimana normalnya adanya di daerah Thailand, Taiwan, Myanmar, dan sebagainya yang tentunya bukan area untuk penyebaran spesies tip jadi melihat kondisi ini maka kita melihat bahwa ternyata spesies ular di Indonesia itu amat sangat beragam sekali ini adalah salah satu data yang saya kumpulkan hampir 10 tahun saya Presiden Indonesia Toksinologi dan dari 10 tahun itu diketahui bahwa ternyata Indonesia itu mempunyai kasus setiap tahunnya 135 ribu tapi kita lapor kepada kami kira-kira hanya seribu kasus dari seribu kasusan itu, 500 sampai seribu ya itu kira-kira mortalitasnya itu 50 sampai 100 jadi artinya 10 persen nah kalau kita lihat hal ini maka kita bisa lihat dari data saya apa jenis-jenis yang terbanyak yang menyebabkan kematian dan ternyata menurut data Kemenkes di tahun 2018 angka gigitan hewan berbisa terutama ular ini adalah di bawah HIV dan di atas kanker artinya sebetulnya dia 10 penyakit terbanyak tetapi negatif atau APK kemudian kalau kita lihat tentang biodiversitas spesies dari setiap pulau ternyata setiap pulau itu berbeda-beda jenis ularnya kan nah kita lihat bahwa ternyata kita mempunyai beragam spesies dan selama 10 tahun ini saya lakukan mapping kira-kira spesies apa aja yang ada di setiap pulau tadi untuk Sumatera ternyata ada 14 spesies viper elapid 7 dan hidropide ada 6 sedangkan di pulau-pulau yang lain ada berbagai macam jumlah viper elapid dan hidropide sekarang kita akan belajar tentang famili ular tadi saya memberitahu tentang elapid, hidropide, viper dan sebagainya jadi famili di Indonesia itu ada 4 golongan besar famili yang pertama adalah golongan elapid di golongan elapid ini fenomefeknya adalah neurotoksin contoh dari ular ini adalah bunga rus spesies yaitu weleng dan melang kemudian kaliopis, ular cabai kemudian cobra dan kingcobra tetapi untuk cobra dan kingcobra dia mempunyai fenomefek beberapa lagi misalnya cobra itu mempunyai sitotoksin nekrotoksin dan kardiotoksin sedangkan kingcobra selain neurotoksin dia mempunyai sitotoksin untuk ular-ular di Papua dan Maluku karena tadi kita sudah membahas dia adalah Australian elapid maka dia didominasi oleh neurotoksin meskipun ada yang neurotoksin bersama dengan koagulopati yaitu untuk ular bronsvik kemudian hidropide atau ular laut hidropide atau ular laut ini hampir sepanjang peta Indonesia dia memenuhi di semua area karena memang Indonesia ini mempunyai garis pantai terpanjang di dunia jadi hidropide atau ular laut ini mempunyai fenomefek neurotoksin kemudian miotoksin menyebabkan kerusakan di otak dan renal toxicity atau kerusakan di ginjal kemudian jenis piper atau jenis ular yang mempunyai fenomefek sitotoksin miotoksin dan koagulopati piper ini dibagi atas tiga golongan besar yaitu green pit piper atau ular hijau yang ada di pohon dan sifatnya diurnal atau keluar saat matahari kemudian true viper true viper ini golongan ular tanah jadi kalaselas marodostoma dimana dia hanya keluar pada saat nocturnal atau malam hari dan ada yang namanya ular khusus yaitu daboya golongan daboya ini di Indonesia ada ruseli dan siamensis yang tadi saya bilang ada di Nusa Tenggara Timur sedangkan ruseli pernah ditemukan di Jawa Timur di tahun 1954 untuk kolubrit, kolubrit ini adalah satu golongan yang mempunyai fenomefek koagulopati atau membuat darah gak bisa beku jadi perdarahan yang terjadi dan kematian karena DIC, disseminated intravaskuler koagulopati yaitu golongan rablobis supiniatus atau ular peduk melihat golongan-golongan ini maka Indonesia ini sangat lengkap dengan segala macam family dan species kalau misalnya Australia sebagian besar Australia itu hanya golongan elapid neurotoksin sedangkan Indonesia semuanya ada kalau begitu ada berapa sih sebetulnya species ular berbisa dan tidak berbisa di Indonesia ular berbisa dan tidak berbisa di Indonesia itu ada 370 dan ular yang berbisa ada 77 species ya mungkin kalau teman-teman melihat 77 species oh oke begitu ya teman-teman tapi kalau saya mau bandingkan nih ya misalnya dengan Taiwan Taiwan itu hanya mempunyai 7 species Australia yang benua begitu besar mempunyai kira-kira 40 species saja Malaysia kira-kira 20 Thailand yang mempunyai pabrik produksi antifenom terbesar di Asia ternyata hanya mempunyai sekitar 25 ular berbisa artinya sebetulnya kita ini sangat kaya sekali dengan ular baik itu ular berbisa maupun ular tidak berbisa nah ini adalah contoh foto ular-ular di Papua dan Maluku ya mungkin ada teman-teman dokter yang nanti bertugas di Papua dan Maluku di Papua dan Maluku itu hanya ada 6 species utama dimana ada satu yang namanya mikropekis eka-eka yang tidak ada antifenomnya di seluruh dunia sedangkan semua ular Papua dan Maluku ini adalah neurotoksin dengan satu yang mempunyai neurotoksin dan hematotoksin atau koakulepatin nah ular laut di Indonesia ada berbagai macam species dan yang terkenal adalah latikauda kolobrina misalnya teman-teman dokter pergi ke tanah laut di depan tanah laut itu kan ada gua di gua itu ada namanya holistik gitu ya nah holistik ini adalah latikauda jadi dia sifatnya neurotoksin, myotoksin, dan renal toxicity jadi kematiannya memang sangat cepat tapi kelebihannya untuk ular laut ini dia tidak agresif jadi meskipun kita lakukan sesuatu tindakan kecuali itu mengancam dia dan membuat dia marah baru dia akan menggigit nah ini adalah mikropekis eka-eka yang ada di Papua Barat spesial spekpikopekis eka-eka ini memang sangat spesial dimana ular putih ini adalah neurotoksin yang sangat kuat dan sampai tahun ini karena belum ada antivenom yang dibuat di seluruh dunia kasus kematiannya sangat tinggi saya hanya menemukan selama 10 tahun satu kasus aja yang berhasil selamat selebihnya adalah katankas alias menindah kita sekarang akan berada dalam sebuah ilmu tentang bagaimana sih membedakan hewan berbisa dan tidak berbisa menurut buku WHO ini buku WHO-nya kemarin saya kurang tahu apakah sudah saya share atau belum tapi nanti kalau memang belum saya akan share salah satu tim penulis buku ini adalah saya sendiri jadi di buku ini dituliskan tentang bagaimana membedakan ular berbisa dan tidak berbisa sesuai dengan ilmu herpetologi dan juga ilmu penanganan gigitan hewan berbisa kalau kita lihat gambaran ular yang berbisa ini kita lihat ada sisi mata dan sisi hidung tetapi pada ular tidak berbisa ada sisi mata dan sisi hidung dimana antara sisi mata dan sisi hidung ini ada sisi antara yang disebut dengan sisi loreal pada kondisi kita bisa melihat sisi ini adalah kondisi ketika ular itu sudah mati karena kalau ular itu masih hidup tentunya teman-teman sangat berisiko untuk digigit jadi ketika pasien datang misalnya membawa ular yang sudah mati dan kepalanya masih utuh untuk identifikasi apakah dia ular berbisa atau tidak berbisa teman-teman bisa mencari sisi loreal tadi jika ada maka dia tidak berbisa jika tidak ada maka dia berbisa kemudian cara yang kedua yang sangat mudah untuk kita sebagai para dokter adalah melihat bekas gigitannya nah untuk melihat bekas gigitan ini ini kita akan mengupdate ya pengetahuan yang baru dimana kalau zaman dulu dikatakan bahwa kalau gigitannya dua itu pasti ular berbisa nah sekarang saya akan mengupdate ilmu itu dengan guideline yang dibuat oleh pihakku jadi pada ular tidak berbisa giginya itu seperti gambar saya ini dia tajam kanan tajam kiri dan ujungnya ini kayak mata kail jadi kalau nanti dia menggigit orang bekas gigitannya adalah full noose upper boom dan full noose abrasio upper tombnya terjadi karena dia adalah pisau bermata dua dan abrasionya karena ujungnya seperti mata kail tetapi pada ular berbisa ini saya beri contoh adalah golongan green pit viper yang taringnya bisa dilipat sedangkan golongan yang lain itu seperti elapid, hidropide, ataupun kolubrid itu taringnya tidak bisa dilipat tapi yang kes daripada ular berbisa adalah dia hanya punya taring teman-teman jadi gigi yang lainnya itu omong silahkan lihat ini hanya terdiri dari gusi saja jadi bekas gigitannya itu berupa tusukan atau full noose itum bisa satu, bisa ini dua ya, satu, dua artinya bahwa ular berbisa itu menimbulkan tusukan jumlahnya bisa satu, bisa dua, bisa tiga, bisa empat dan tidak terbatas karena ada beberapa ular yang bisa mengunyah nanti saya akan lihatkan di gambar-gambar selanjutnya bagaimana ada jenis ular tanah yang bisa menimbulkan empat bekas gigitan king cobra bisa menimbulkan tujuh gigitan tergantung pada dia ini mengunyah atau tidak ketika dia saat menggigit itu dia mengunyah karena mungkin dia sangat merasa terancam atau faktor-faktor yang lain maka bekas gigitannya bisa lebih dari dua jadi sebetulnya jumlah gigitan tidak berpengaruh terhadap dia berbisa atau tidak berbisa tetapi bentuk gigitan itu yang membuat berpengaruh kalau dia tusukan dia adalah ular berbisa sedangkan dia berupa polus apertum dan abrasio dia ular tidak berbisa nah jadi dengan dua pedoman ini kita sudah bisa membedakan ular berbisa dan tidak berbisa nah untuk identifikasi spesiesnya ya memang cukup susah kenapa? karena sebetulnya identifikasi spesies itu tergantung kepada jumlah spesiesnya dan Indonesia seperti kita tadi tahu kita ini punya 77 spesies di Australia itu hanya ada 7 spesies saja sehingga mereka membuat alat yang namanya detection kit dimana alatnya dengan cara kromatografi dia membuat sebuah cara ketika ada orang tergigit ular bekas gigitannya itu kan protein enzimatik ya kemudian diambil dengan kayak cotton bud begitu kemudian ditaruh di well-well yang sudah diisi cairan tadi itu cairan tadi kan normalnya berwarna biru ketika dia berubah menjadi kuning karena pemberian protein enzimatik dari jenis-jenis ular yang menggigit tadi maka kita akan bisa melihat kira-kira jenisnya apa nah tapi karena kita ini 77 tentunya tidak mudah untuk membuat deteksi kit nah jadi ada beberapa cara yang mudah salah satunya dengan menggunakan borang jika rumah sakit di tempat Anda bekerja ternyata tidak punya borang ini saya akan kirimkan jadi borang ini adalah borang WHO yang sudah saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia sejak 2012 yang bisa menolong kita untuk mengetahui kira-kira identifikasi dari spesies ini apa contohnya waktu kejadian waktu kejadian ini menunjukkan ular nocturnal dan diurnal karena ular itu ada yang keluar ketika matahari sudah tidak ada atau nocturnal ini adalah golongan-golongan elapid kemudian ada yang keluarnya di saat matahari sudah ada atau diurnal dimana ini adalah golongan-golongan trimeresurus tadi yaitu golongan ular pohon ular hijau ya green pit viper karena dia mempunyai alat yang namanya pit viper sehingga kalau kita tahu orang itu digigit di siang hari dan tanda dan gejalanya dalam anamnese, pemeriksaan, dan pemeriksaan penunjang menunjukkan sebuah tanda-tanda hematotoksin maka kita bisa memberikan suspect trimeresurus pipe nah untuk lokasi kejadian juga begitu tadi kita sudah belajar tentang geografi Indonesia jadi kalau kejadiannya itu ada di Papua dan Maluku maka tidak mungkin dia ular-ular Asia hanya ular-ular Australia saja kemudian alamat lokasi kejadian nah sekarang saya sedang mengembangkan bersama tim IT dari Kementerian Kesehatan untuk mapping ular-ular ini karena sebelum alat deteksi kit itu ada maka mapping ular-ular ini sangat penting jangkauhnya teman-teman ini ada di daerah Sumatra di daerah Sumatra dominasi dari spesies adalah elapidik yaitu golongan bungarus keterutama bungarus kandidus yaitu weling kemudian golongan elapid yaitu golongan cobra dan king cobra di mana kobranya adalah cobra Sumatra kemudian golongan viper adalah golongan viper green pit viper tidak ada daboya simanensis ataupun ruseli di sana dan hanya ada sedikit kalus lasmarodostoma atau ular tanah yang ada di Lampung dan Sumatra Selatan jika daerah Anda bukan Lampung dan Sumatra Selatan maka ular tanah itu hanya ada kalau dipelihara atau sifatnya introju spesies jadi sebetulnya borong ini sudah sangat menolong kita untuk bisa membuat suspek kira-kira spesiesnya apa oke saya lanjut ya nah kemudian kita ini punya masalah teman-teman selama puluhan tahun sampai ratusan tahun ya Indonesia ini dibelenggu oleh mistis dan mitos tentang gigitan ular ya hampir di semua tempat di Indonesia kasus-kasus gigitan ular itu pasti dihubungkan dengan mistis dan mitos dan spesies yang dilakukan juga masih mistis dan mitos misalnya menggunakan keris batu hitam dan ada yang sudah tidak mistis dan mitos tapi mereka masih menggunakan cara yang salah misalnya kayak teman-teman pendaki ini biasanya mereka membeli alat yang namanya saking ini ya kemudian masih begitu banyak orang yang menggunakan obat-obat herbal yang tidak jelas evidence-basednya dan tidak jelas juga kegunaannya apa untuk kasus gigitan ular dan yang paling populer di Indonesia ini adalah first aid dengan mengikat karena persepsi daripada masyarakat Indonesia ini adalah bahwa fenom itu lewatnya ke dalam tubuh masuknya ke dalam tubuh kita adalah hematogen gateline WHO yang pertama 2010 dan revisi di tahun 2016 menyatakan bahwa ternyata dari riset-riset yang dilakukan sampai terakhir itu saya lihat 2017 ya itu dengan menggunakan isotop dimana dimasukkan fenom kemudian dilihat ternyata fenom itu dengan isotop ketahuan kalau dia tidak lewat pembuluh darah tetapi lewat kelenjar ketakening yaitu limfogen karena dia sifatnya limfogen maka perjalanannya tentu berbeda dengan yang selama ini kita pikirkan tentang fenom akibatnya first aid yang dilakukan juga mengalami perubahan saya masih ingat ketika tahun 90-an saya dokter umum kemudian tahun 2000-an saya dokter spesialis kami masih belajar itu first aid adalah dengan menggunakan cross incisi kemudian kami masih menggunakan berbagai macam cara pemberian sapu infiltratif intramuskuler dan sebagainya tetapi ternyata dalam gateline WHO itu dikatakan bahwa ternyata first aid yang direkomendasikan oleh WHO dan riset-riset dasar mereka adalah yang disebut dengan membuat tidak bergerak bagian yang tergigit ular atau imobilisasi baik itu innovation imobilisasi atau imobilisasi yang original jadi jika kita tidak tahu jenis ularnya maka cukup imobilisasi saja seperti gambar saya ini yaitu hanya dengan memberikan dua spal dan kemudian melakukan pembebatan terserah mau dibebat pakai mitela mau pakai perban dan sebagainya yang menjadi masalah adalah dilakukan sebuah imobilisasi tetapi pada kasus-kasus neurotoksin karena pada kasus neurotoksin itu fatalitasnya sangat cepat dan limfokin itu menunjukkan bahwa kontraksi dari otot-otot itu menimbulkan sebuah pumping daripada kelenjar ketah bening dan membuat phenom itu menyebar ke seluruh tubuh dengan cepat maka ditambah dengan pressure bandit jadi khusus untuk neurotoksin dan karena foto ini dibuat oleh Prof. Sutherland yang memang bekerja di Australia sementara pengetahuan kita tadi mengatakan bahwa ular Australia semuanya elapid artinya semuanya neurotoksin maka elastik bandit itu digunakan untuk mempressure musselnya kemudian ditambah dengan spalat atau ditambah dengan mitela untuk membuat tidak bergerak nah ada satu lagi yang namanya fat pressure imobilisasi fat pressure imobilisasi adalah khusus untuk ular-ular daboya simanensis dimana ular daboya ini film efeknya sangat lengkap yaitu neurotoksin hematotoksin renal toxicity myotoksin cytotoksin nah jadi karena seperti itu maka dia dilakukan fat pressure imobilisasi jadi fat itu dia menggunakan seperti tumpukan perban begitu atau sesuatu yang dibuat seperti bungkusan perban diletakkan untuk menekan bekas gigitan dan ditambah dengan pressure bandit ditambah dengan spalat imobilisasi makanya namanya fat pressure imobilisasi itu untuk daboya simanensis nah sekarang kita akan lihat bagaimana kalau gigitan itu di rumah jadi kalau gigitan itu di rumah maka tentu saja kita harus melakukan first aid yang benar tidak melakukan first aid yang salah dan segera membawa ke tempat pelayanan kesehatan dan jangan lupa kita identifikasi dengan memfoto meskipun mungkin kita tidak tahu itu jenisnya apa tapi dipoto supaya nanti teman-teman dokter bisa melihat atau spesimen yang dibunuh ya dibawa kalau spesimen yang masih hidup tentunya berbahaya ya nah kemudian kalau di primary health care atau di bus kesmas imobilisasi tadi dilihat lagi dievaluasi lagi sudah benar atau belum kalau belum benar diperbaiki dan diberikan obat-obat seperti analgesi jadi gelondongannya tidak seperti dulu lagi saya ingat waktu di tahun 90 tadi saya dokter umum dan tahun 2000 saya dokter spesialis gelondongannya itu adalah anti tetanus kortikosteroid anti histamin dan antibiotika pada anti tetanus ternyata gigi ular itu tidak mengandung prostitium tetanus sehingga kalau tidak ada tindakan aseptik teman-teman tidak perlu memberikan anti tetanus dan jika tidak ada pemberian sabu yang menyebabkan alergi sampai anafilaksis pemberian kortikosteroid dan anti histamin tidak direkomendasikan tetapi jika ada alergi dan anafilaksis akibat pemberian antifenop atau serum anti bisa ular atau sabu maka pemberian kortikosteroid dan anti histamin bisa diberikan antibiotika juga hanya diberikan ketika terjadi lepositosis dan jangan lakukan cross incising karena sekarang bukan hematokin lagi tetapi dia linfokin nah jika bertambah berat tentunya kita akan segera bawa ke rumah sakit hidupan ke emergency departemen atau IGD jadi ini adalah tanda manifestasi klinis dari gigitan ular misalnya petosis petosis ini terjadi pada pada neurotoksin dimana terjadi kelumpuan otot-otot palpebra superior yang menyebabkan dia tidak bisa membuka mata kemudian pain hampir semua venom efek dari kasus gigitan ular akan meningkatkan rasa nyeri jadi silahkan anda menghitung pain scorenya kemudian rasa sesak terjadi kepada yang golongan neurotoksin kenapa karena pada golongan neurotoksin itu terjadi respiratory failure akibat kelumpuan otot-otot pernafasan karena masalah syaraf yang terblokade oleh venom sehingga acetylpolin tidak bisa berikatan dengan reseptornya dan mengaktivasi kontraksi otot sedangkan untuk terjadinya aritmia aritmia terjadi pada kasus-kasus kardiotoksin tadi saya sudah sebutkan salah satu efek venom kardiotoksin adalah pada cobra sedangkan di jenis-jenis yang lain tidak ada kardiotoksin kemudian perdarahan nah jadi untuk perdarahan ini bisa efektasis bisa spontan bleeding bisa bloody tears dimana ini terjadi pada golongan-golongan fiber terutama pada green pit fiber kemudian pada true fiber yaitu kaloselasma rhodesploma dan davoyas simanensis hampir semuanya terjadi spontan bleeding dan kematian karena disseminated intravaskuler koakulopat nah ini band score yang harus dicari kemudian ini adalah bagaimana kita memberikan ukuran untuk ketosis sehingga kita bisa tahu kira-kira sudah terjadi envenomasi berat ringan atau sedang nah kalau kita lihat pasien saya ini dia dalam kondisi ketosis dan dalam kondisi respirator sehingga kita harus mensupport dengan tindakan-tindakan pertolongan sirkulasi dan jangan lupa berbagai macam tanda yang berjala dari pasien nah 3 step menurut guideline WHO yang menjadi step untuk pertolongan tarung sana itu yang pertama adalah step memberi pertolongan kegawat darurat yaitu pertolongan airway breathing sirkulasi ketika pasien itu datang maka kita tidak perlu bingung dengan spesies apa ataupun kita punya antivenom atau tidak tetapi kita tolong dulu airway breathing sirkulasinya jika airway breathing sirkulasi sudah aman maka kita akan melihat apakah dia envenomasi sistemik dan envenomasi lokal kalau di buku-buku zaman dulu itu ada kriteria varis 1-4 gradasi 1-4 tetapi ternyata di buku WHO yang 2016 tahun ini sudah ada update lagi saya sudah membuat bersama tim tahun yang 2022 tapi mungkin baru nanti launching September karena awareness daripada snapback itu di tanggal 9 September nah di buku lama ini dia dibagi atas sistemik dan lokal saja tidak ada gradasi gradasinya jadi dari sistemik dan lokal ini kita bisa tahu bahwa pemberian antipisa ular yaitu diberikan pada kondisi sistemik dan pada kondisi lokal yang sudah progresif terjadinya menjadi sistemik jadi misalnya pembengkaan di fase lokal tetapi dengan metode praktik proksima progresif tes ketahuan bahwa dia ada progresifitas menuju sistemik maka bisa diberikan antivenom tetapi di fase lokal sendiri tidak ada kriteria pemberian antivenom kalau tidak ada progresifitas dari pembentahan sedangkan pada kondisi sistemik maka pemberian antivenom itu diberikan misalnya tanda sistemik itu tanda abnormalitas jika ada pemeriksaan fisik dan anamnese yang abnormal misalnya bleeding yang terus menerus kemudian pasiennya seperti orang yang tidak bisa membuka mata atau seperti orang mengantuk tapi tidak mengantuk karena tidak bisa buka mata maka kita harus sudah alert bahwa itu adalah sebuah tanda sistemik dan kita menyiapkan anti bisa ular dan rujukan kemudian kalau kita lakukan pemeriksaan ternyata ada perdaraan sistemik spontan kita lakukan pemeriksaan penunjang ternyata ada koagulopati misalnya 20 WBCT atau 20 menit pengumpalan darah itu encer kemudian ada trombositopeni ada faal hemostasis yang meningkat kemudian ada tanda-tanda penurunan daripada darah lengkap misalnya trombositati dan sebagainya mata kita lihat bahwa dia dalam fase sistem kalau neurotoksin tentu saja petalsis ophthalmoplegia dimana dia tidak bisa melirik ke kiri ke kanan ke atas ke bawah dan ada paralisis otot-otot penapasan misalnya tanda-tanda respirator atau kalau kita mengecek kardiovaskulernya ada aritmia ketika SED kita buat ada hipotensi dan shock kemudian pada gagal ginjalnya ada tanda-tanda oligurianuria ketika kita pasang katheter dan urobek kemudian kita tes pemeriksaan penunjang ada peningkatan kreatinin ataupun ureum darah ada kencing kehitaman ataupun myoglobin muria dan jangan lupa adanya hiperkalemia atau peningkatan kreatinin kinase ataupun level dari CPK yang sangat cepat dan sakit dan nyari otot tanda-tanda envenomasi sistemik tadi menandakan bahwa kita harus segera mencari antibisa ular sehingga treatment yang kedua adalah mengetahui dia ada di fase envenomasi apa sistemik atau lokal ketika hanya lokal maka kita berikan pes aid yaitu imobilisasi dan pemberian obat-obat sintomatis misalnya analgesi obat mual dan sebagainya tetapi ketika itu menjadi tanda sistemik berarti kita harus berikan antibisa ular antibisa ular ternyata tidak bisa satu untuk semua dulu zaman dulu saya itu berpikir kayak apapun makanannya minumannya teh dan selalu begitu jadi saya pikir dulu semua gigitan ular itu obatnya cuma sabu apalagi kalau di buku-buku itu kan tulisannya sabu sabu begitu saja tetapi kita tidak melihat bahwa ternyata sabu Indonesia itu terbuat dari tiga jenis ular nanti kita akan belajar tentang sabu sebentar dan ternyata hanya bisa dipakai lima jenis ular padahal ular Papua dan Maluku ada sabu yang berbeda yang diimpor dari Australia jadi otomatis di Indonesia itu sebetulnya hanya ada 10 jenis ular yang ada sabunya sedangkan yang 67 itu tidak ada sabunya artinya bahwa dalam kondisi seperti ini maka sabu Indonesia itu hanya bisa dipakai untuk lima jenis sabu Indonesia atau yang namanya biosave jadi sabu Indonesia itu namanya biosave biosave itu ini dia bisa diberikan dalam dilusi dengan cairan hartmann solusian atau cairan fisiologis misalnya linggelaktat normal salin ataupun dengan asrin jadi bukan dengan hipertonis seperti D5 dia diberikan dalam tetesan 40-80 tetes dan habis kira-kira 5 jam itu di pandemikum biofarma dan dia bisa diulang per 6 jam sekali jadi dia tidak single dose kenapa saya bilang begini kanan tadi teman-teman sudah dibacakan CV saya salah satu tugas terbaru dalam minggu ini adalah saya menjadi leader tentang gigitan ular dan saya sudah merencanakan untuk membeli segala macam sabu yang 67 spesies yang tidak ada di Indonesia jadi nanti teman-teman akan mendapatkan sabu yang berbeda tadi sesuai spesies oleh sebab itu kalian ini adalah teman-teman dokter bedah pertama karena kan saya baru minggu ini dapat SK tadi ya yang mengetahui bahwa nanti setelah ini kita akan dapat berbagai macam sabu ya moga-moga ilmu pagi ini bisa menolong teman-teman dan bisa disebarluaskan ke teman-teman pedah yang lainnya ataupun PPDS yang lainnya kenapa karena nanti ada sabu khusus King Cobra Monovalent dimana dia single dose satu aja dan pemberiannya memang bisa diberikan beberapa vial jadi kalau King Cobra itu kita keras 10 vial tapi satu kali pemberian kemudian yang ular hijau Trimeresurus Insularis yang ada di Sumatera yang ada di Sumatera Albalabris yang di Jawa dan sebagainya Insularis tetapi di Sumatera ada yang khusus juga misalnya Trimeresurus Toba Trimeresurus Subanalatus kemudian ada beberapa lagi Trimeresurus itu ada Monovalent lagi Green Pit Piper itu juga gampang teman-teman satu kali pemberian 3-5 vial saja sudah sebuah orang jadi nanti akan ada banyak itu dan juga ada polivalen hematotoksin dan polivalen neurotoksin jadi teman-teman nanti gampang jika Anda tidak mengetahui spesiesnya tadi kan kita belajar spesies susah tuh dan ngapalin ularnya juga susah dan ngapalin ciri-cirinya ya saya juga butuh 10 tahun untuk ngapalin ciri-ciri ular-ular itu karena kayak buku seperti ini ya ini agak susah nih ada 108 nih sekarang jadi jadi 109 ular-ular Indonesia yang ada di buku sedangkan tadi kita lihat ada 370 tentunya susah banget jadi dengan hanya melihat anamnese pemeriksaan fisik dan pemeriksaan laboratorium kalau dia mengarah hematotoksin kita bisa pakai polihematotoksin sedangkan kalau ada tanda-tanda neurotoksin kita tinggal pakai polinelotoksin nah itu yang sedang saya beli saya sudah usulkan kemarin sekitar 2 miliar sedikit sebetulnya ya 2 miliar itu cuma dapat hanya beberapa via sebetulnya tapi ya lumayan lah daripada gak ada dan tentunya teman-teman karena rumah sakit pendidikan maka teman-teman di rumah sakit di Andalas ini juga akan jadi prioritas kami untuk memberikan itu jadi mungkin dalam bulan-bulan ke depan saya juga akan kesana untuk sosialisasi tentang antivenom-antivenom baru yang diberi pemerintah tadi kemudian simptomatisnya simptomatisnya teman-teman bisa berikan mulai dari yang paling dasar misalnya paracetamol atalkin metampiron acetaminophen kemudian golongan pseudomorpin ataupun morphin hanya untuk golongan NSAID teman-teman harus perhatian untuk kasus fiber ya karena fiber itu adalah hematotoksin dan juga kolubrit adalah hematotoksin pada kasus hematotoksin NSAID tidak direkomendasikan kemudian antibiotika antibiotika hanya diberikan pada saat leucocytosis beberapa waktu yang lalu ada yang banyak tanya kepada saya betul maha kenapa kita tidak berikan profilaksis antibiotika pertama adalah karena ternyata bakteri yang ada pada gigi ular itu tidak menyebabkan sebuah infeksi pada manusia dia hanya bisa menimbulkan infeksi pada sesama ular atau hewan yang lain jadi kita harus rasional dalam memberian antibiotika jika tidak ada indikasi leucocytosis maka kita tidak perlu memberikan profilaksis antibiotika atau pemberian antibiotika oke lanjut ini sabu Indonesia teman-teman bisa lihat ini adalah yang namanya ular tanah atau kaloselasma rodestoma semua ular itu warnanya adalah kamul fase daripada dia hidup jadi kalau dia hidup di tanah ya warnanya coklat kalau tanahnya itu tanah boksit seperti kemarin saya ke Kalimantan Barat maka warnanya kemerahan untuk kobra juga sama ini adalah kobra jawa sedangkan kobra sumatra warnanya sesuai dengan daerah sumatra yang warna sumatra itu kan hampir sebagian besar tanahnya itu subur jadi warnanya itu hitam kecoklatan nah sama dengan jawa juga hitam kecoklatan kemudian yang ini adalah welang dan weling perbedaan welang dan weling itu pada strip hitamnya jika teman-teman membalik misalnya ularnya sudah mati ya teman-teman balik itu perutnya ternyata ada warna putih maka dia adalah weling tetapi jika strip hitamnya itu sampai seluruh tubuh maka dia adalah pelang di sumatra tidak ada pelang jarang sekali ada bunga rus pasti itu jarang yang terbanyak adalah bunga rus kandidus atau peling jadi ini sabu Indonesia yang namanya biosave tadi dia dibuat dari tiga jenis ular dan untuk lima jenis ular kenapa? karena pada welang ini bisa untuk weling meskipun riset cross-neutralisasinya juga belum ada kobra jawa dan kobra sumatra juga sama di kobra sumatra belum ada cross-neutralisasi nah untuk Papua dan Maluku kita impor namanya polivalen neuro australia dimana dia untuk lima jenis ular kecuali yang mikropekis tadi dan ini teman-teman kalau lihat di ujung presentasi saya ini adalah sebuah gambar tentang antifenom hijau nah antifenom ini adalah green peat fiber dimana green peat fiber ini untuk ular hijau dia diproduksi di Thailand dan inilah yang akan saya beli untuk menolong teman-teman sebetulnya ya kita riset di tahun 2015 itu teman-teman LIPI itu beriset tetapi karena ada perubahan struktur organisasi mulai tahun 2019-an sampai sekarang mereka menjadi green maka riset ini terhenti ya moga-moga aja tahun depan kami bisa menginisiasi lagi riset ini sehingga bisa produksi Indonesia sekarang bagaimana dengan luka bekas gigitan ular karena sebagian besar teman-teman disini adalah residen berda tentunya luka bekas gigitan itu menjadi salah satu PR teman-teman yang cukup berat pada kobra karena dia nekrosis maka bekas gigitannya tentu saja harus dilakukan pertolongan debris demang jadi silahkan melakukan proses operasi debris demang untuk menolong pasien-pasien dengan cobra bite sedangkan untuk golongan fiber karena protein enzymatic fiber itu menimbulkan luka yang mirip dengan luka bakar silahkan teman-teman melakukan manajemen seperti luka bakar jadi silahkan kalau ada blister diaspirasi kemudian diberikan krim-krim luka bakar misalnya seperti sulfariasin misalnya kayak burnasin dan sebagainya silahkan teman-teman menggunakan modern dressing untuk luka-luka bakar yang disebabkan karena fenom nah ini ular tanah teman-teman bisa lihat ya bekas gigitannya tidak dua yaitu satu dua tiga empat ada empat bekas gigitan dan di ular tanah ini nanti kita akan lihat bahwa luka-lukanya adalah juga mirip dengan burn atau luka bakar antifenom di dunia ini ada dua macam ya ini monovalen satu untuk satu spesies nah ini yang mungkin akan kita belikan tadi untuk 2022 memang kita belikan sedikit tapi nanti di tahun 2023 anggaran kita itu sekitar 15 miliar untuk membeli ini tapi moga-moga di tahun 2024 teman-teman peneliti di LIPI dan BRIN itu yang sekarang jadi BRIN itu bisa membuat sendiri sehingga kita bisa produksi sendiri nah ini yang polivalen seperti punya Indonesia satu untuk banyak spesies seperti punya Australia satu untuk banyak spesies dan ini yang tadi saya cerita punya Thailand satu untuk banyak spesies dimana sebetulnya pembuatan yang Thailand ini saya tahu kisahnya karena salah satu profesornya adalah teman saya ya nah jadi dia ini tahu bahwa kesultan kita para dokter adalah belajar spesies ular jadi dia menolong dengan cara hanya memberikan dua golongan saja yaitu yang neuropolivalen dan hematopolivalen karena itu adalah jumlah fenomefek terbanyak ya memang ada yang kardio ada yang nevron dan sebagainya tapi kan itu sangat sedikit tetapi yang terbanyak adalah neuro dan hematok dimana jika kita tidak tahu spesiesnya itu apa kita tinggal lakukan anamnese pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang kalau ke arah hematok ya kita tembak dengan polihematok nanti kita belikan juga dan kalau itu ke arah neuro ya kita tembak sehingga teman-teman tidak perlu bingung dengan spesies untuk ini dan saya kira kemarin teman-teman BRIN juga saya beritahu bahwa mereka lebih baik membuat yang kayak gini untuk memudahkan kita para dokter daripada kita ini berpikir tentang spesies dan mengalami kesalahan nah jadi seperti itu kemudian antifenom ini tadi ya yang saya ingin jelaskan ini adalah monovalen-monovalen yang akan kita beli untuk melengkapi 67 spesies yang tadi tidak ada di Indonesia selama ini banyak yang penjual di pasar gelap saya lihat mereka jual di Tokopedia pernah ada kasus di Sumatera di Jambit itu komunitas bukan komunitas ya perkebunan kelapa sawit membeli lewat ini apa namanya top mat gitu ya apa namanya online tapi bahayanya adalah karena kita tidak tahu ini asli atau palsu dan tidak ada izin SAS izin untuk edar dan izin untuk memakai dan ini sangat berbahaya sekali kita para dokter bisa masuk ke jalur hukum kalau ternyata kita memberikan obat-obat yang tanpa izin SAS jadi sekarang ini saya registrasikan dan kita distribusikan lewat rumah sakit rumah sakit vertikal nah rumah sakit vertikal kan termasuk rumah sakit yang bekerjasama dengan utas andalas ini kan nah jadi nanti kami akan belikan antifenom antifenom ini gratis setelah itu nanti rumah sakit-rumah sakit memang akan melakukan proses pembelian kepada dinas kesehatan kementerian kesehatan dan sebagainya nah antifenom itu tradisionalnya ini saya ngomong tradisional dibuat dari milking dari ular bisa ularnya itu protein enzimatik jadi ada liquidnya jadi kayak air liur gitu ya ada cairannya ada proteinnya ada enzimnya kemudian diperbanyak dalam serum kuda karena serum kuda itu kira-kira 16 liter tetapi masalahnya serum kuda itu banyak orang Indonesia yang alergi jadi kalau ada peristiwa alergi sampai anafilaksis itu bukan masalah antifenomnya tapi masalah serum kuda yang memperbanyak antifenom tadi dan dipurifikasi sehingga imunoglobulinnya hanya diambil FAB saja ini secara tradisional sekarang kami sedang membuat sebuah revolusi inovasi ya karena kemarin waktu saya menjadi leader itu saya sudah pernah melihat bagaimana membuat sintetik dari antifenom meskipun waktu itu masih belum berhasil untuk jumlah besar jadi dengan menggunakan E.coli ataupun dengan menggunakan bakteri atau kalau mau pakai hewan yang lebih kecil misalnya domba atau pelinci dia akan membuat hipoalergi kemudian kita akan bisa membuat rumus-rumus sesuai dengan biotransformasi setelah itu kita akan buat single domain dan sebagainya sehingga kita bisa membuat sebuah antifenom dengan lebih bagus nah sekarang kita sampai di step ketiga step ketiga adalah obat-obat yang bisa menolong kasus gigitan salah satu obat adalah antikolinesterase untuk kasus neurotoksin pada kasus neurotoksin kalau kita ingin mendapatkan hasil yang bagus maka kita bisa menambahkan ke antikolinesterase yaitu neostikmin visostikmin metil neostikmin atau apa namanya itu visostikmin saya lupa nama dagangnya isinya adalah antikolinesterase ini dalam kasus neurotoksin pemberiannya adalah seperti ini dosisnya kemudian dia diberikan pelan dan diulang kira-kira 2-4 jam sekali dan jangan lupa karena dia menimbulkan beradikadi teman-teman bisa memberikan atropin jika terjadi beradikardi atau profilaksisnya sebelum pemberian antikolinesterase kita berikan dulu atropin 2-4 jam jadi neostikmin ini sangat membantu sekali di Filipina mereka tidak punya antivenom untuk neurotoksin jadi yang dilakukan hanyalah pemberian antikolinesterase dan sekarang kami sedang melakukan rencana tadi salah satunya adalah pembelian antikolinesterase untuk puskesmas dan rumah sakit jadi di ambulan-ambulan rumah sakit yang public safety center 119 itu dan juga di puskesmas kita akan sediakan ini karena untuk anti bisa ular direkomendasikan adalah di rumah sakit rumah sakit hidupkan saja karena takutnya nanti kalau ada kebutuhan akan ventilator kebutuhan akan penolong-penolong yang lain misalnya hemodialisa maka dia hanya ada di rumah sakit hidupkan pada kondisi neurotoksin si finom tadi memblokade terminal akson sehingga asetilkolin tidak bisa keluar sehingga tidak bisa mengaktivasi kontraksi dari otot-otot karena dia tidak berikatan dengan reseptornya antikolinesterase akan membuat lubang-lubang sehingga asetilkolin masih bisa keluar netes-netes sehingga masih bisa kontraksi sehingga paralisa yang terjadi di otot penapasan terjadi di otot-otot abdominal dan sebagainya bisa dieliminasi tetapi pada kondisi hematotoksin yang terjadi itu sebetulnya adalah kerusakan dari faktor-faktor pembekuan darah sehingga sehingga yang terjadi adalah disseminated intrafaskular koagulopatik dan dari 10 tahun riset saya itu ternyata untuk hematotoksin ini harus dengan pengobatan anti-bisa ular sedangkan neurotoksin tadi kan masih bisa dengan antikolinesterase meskipun tidak sebagus dan semaksimal kalau pemberian anti-bisa ular jadi memang PR kita sangat banyak salah satunya adalah kalau terjadi kematian akibat gigitan ular neurotoksin saat orang tidur di Indonesia sangat banyak kasusnya dan riset yang dilakukan teman saya di Nepal memberitahukan bahwa tidur di tempat yang tinggi dan pemakaian kelambu akan menolong mengeliminasi kasus-kasus kematian akibat neurotoksin gigitan ular nah sekarang ada yang namanya semburan kobra jadi kobra itu giginya itu kalau tadi greenfield viper kan tarinya bisa dilipat kalau kobra tarinya itu akan ke depan jadi dia bisa menyemburkan atau kalau bahasa awam itu sebetulnya dia meludahkan bisa ularnya itu ya ke sasaran makhluk hidup yaitu hewan atau manusia jadi karena mata kita ini bisa melihatkan ada matahari atau lampu jadi dia bisa membuat satu titik di situ sehingga bisa dilihat oleh ular karena ular itu sebetulnya adalah buta dan tulip jadi dia tidak tahu itu manusia itu pohon atau hewan jadi dia hanya lihat dari oh itu ada titik terang satu nah itu mata manusia karena mata kita memang bisa melakukan itu nah itu sama dia disembur karena itu tahu itu adalah targetnya namanya venom of town yang terjadi adalah seperti ini konjunktivitis dan karena venomnya si cobra ini hanya ada di cobra ya di ular lain tidak ada teman-teman ya king cobra juga tidak ada hanya ada di cobra jawa dan cobra semata dia bisa menimbulkan kolagenase kebutaan kalau ada kasus-kasus seperti ini teman-teman tidak perlu memberikan antivisa ular cukup dilakukan irigasi dengan cairan bisa air bisa cairan infus ring gelat atau masalin atau asering kira-kira 3-6 liter kalau Anda mempunyai morgan lens seperti gambar ini bisa juga cuma morgan lens cukup mahal ya kira-kira 2,5 juta kalau dia responsible tentu berat jadi yang saya lakukan biasanya adalah saya meneteskan infus tadi saya plaster gitu saya taruh di ujung matanya sehingga bisa mengalir ke mata tadi dan 3-6 liter untuk irigasi jika ternyata setelah irigasi masih ada visus yang menurun ataupun keluhan kita konsulkan ke teman-teman oftalmologi jadi irigasi tadi adalah first aid daripada venom oftalmia kemudian ini tadi ya kalau itu ada necrosis maka dia disebabkan oleh spesies cobra dan king cobra maka teman-teman bisa lakukan operasi depredemang untuk menolong pasien ini dan ini adalah ular tanah ular tanah itu cuma ada di Kalimantan barat ya Kalimantan tengah selatan dan sebagainya tidak ada kemudian di seluruh pulau Jawa dan Madura Bali tidak ada dan di Sumatera hanya ada di Sulawesi selatan dan Sumatera selatan dan di Lampung di Sulawesi tidak ada nah ini teman-teman bisa lihat saya akan menunjukkan namanya kamul fase dari ular jadi kalau di Jawa ini di Trenggalek dan Madura itu warnanya hitam kecoklatan tanah-tanah di sana hitam kecoklatan tetapi ketika saya ke Kalimantan ini di beberapa kebun kelapa sawit di BGA dan Kargil warnanya merah karena warna merah ini tanah boksit di Kalimantan dan teman-teman bisa lihat sekali bertelur ular itu gak satu telurnya bisa 20-40 dan semuanya itu hidup inilah yang membuat populasi ular itu sangat meningkat jika tidak ada predatornya nah ini tadi ya gambar ular tanah tadi ini ada 4 bekas gigitan jadi jumlah gigitan tidak berpengaruh kepada suspek berbisa atau tidak berbisa tapi bentuk gigitan tusukan atau fullness fullness ictum atau fullness abrasion itu yang menentukan dia berbisa atau tidak berbisa nah ini kalau selasma tadi teman-teman bisa lihat dia seperti burn seperti luka bakar ada blister yang besar-besar kemudian karena amaiotoxin kadang-kadang dia terjadi juga sebuah gagal ginjal setelah kita aspirasi dan kita berikan krim-krim untuk luka bakar jadinya bagus begini nah ini akan sangat menolong sekali untuk perbaikan jadi jangan di bulektomi ya teman-teman silahkan dilakukan seperti kalau kita melakukan modern dressing untuk burn atau luka bakar nah ini saya mempunyai kasus beberapa tentara yang tergigit ular bersama-sama ketika mereka latihan ujian akabri di pulau Nusa Kambangan nah ini teman-teman bisa lihat begitu banyak blister-blisternya ada yang digigit di kepala kalau di kepala imobilisasinya bagaimana diterima silahkan pakai color neck yang soft ini kemudian kalau di kaki lihatlah ini yang disebut dengan necrosis kalau misalnya tidak terlihat dengan jelas nah ini adalah king cobra teman-teman di daerah Sumatera king cobra itu sangat banyak dan king cobra itu punya ciri khas mempunyai sisik besar di kepalanya jadi kalau nanti teman-teman lihat buku Gatline WHO 2016 gambarnya king cobra itu ada sebuah sisik besar dan ingatlah sisik itu di ular itu seperti kuku kita citin jadi kuat dia tidak bisa mengabsorpsi apapun dan dia tidak bisa dilusak nah ini adalah kepala king cobra terbesar di Indonesia bahkan mungkin di dunia ditemukan di Indonesia di Kalimantan tahun 19 sekitar 1932-an begitu oleh peneliti Belanda besarnya itu kira-kira 30 cm sekepala saya dan kira-kira panjangnya itu 17 meter jadi king cobra adalah ular berbisa terpanjang dan terbesar di dunia nah ini adalah kasus king cobra saya teman-teman bisa lihat ini bekas gigitannya bekas gigitannya ini 1 2 3 4 5 6 7 kemudian dia ada petosis ya ini dokternya hebat ya karena dokter puskesmas dia lakukan baking 2 jam sampai menemukan rumah sakit yang ada ventilatornya pasien sembuh dalam beberapa waktu waktu itu saya masih punya anti-venom king cobra sehingga saya langsung sore itu berangkat ke kota tadi dan saya berikan dan dalam waktu 3 hari jadi sebenarnya kalau ada anti-venom kita itu bisa mendapatkan hasil yang sangat bagus nah ini adalah kasus gigitan ular tidak berpisah retik atau piton tadi itu yang saya bilang dia fullness opportune fullness opportune bisa kayak gini karena dia bisa merobek dengan robekan yang sangat besar nah ini yang daboya ini ularnya daboya itu mirip dengan ular tanah tapi patternnya adalah bulat-bulat dia menimbulkan penurunan kesadaran menimbulkan gagal ginjal dia menimbulkan gagal jantung dan juga gagal nafas nah ini untuk anak-anak jika ada gambaran ekimosis yang seperti ini ini kasusnya sangat spesifik ya dokter anak itu mendapatkan kasus seperti ini pada pemeriksaan dia tidak menemukan klienan tapi dalam pemeriksaan laboratorium dia menemukan FH yang meningkat trombositopeni kemudian dia konsul ke beberapa tempat dan akhirnya konsul ke saya saya meminta dia mencari bekas gigitan ternyata kami menemukannya dan kami obati dengan antivenom pasien ini bisa diselamatkan nah ini ibu hamil juga pada ibu hamil kalau selasma itu ular gigitan ular bisa menimbulkan manifestasi tetapi antivisa ular itu bisa diberikan pada ibu hamil kemarin saya mendapatkan kasus di Madura dengan ular yang sama yaitu ular tanah ibu hamil trimester 1 kalau ini pasien saya ini ibu hamil trimester 2 dan semuanya bisa digunakan antivisa ular ingat yang harus kita observasi adalah alergi dan anafilaksisnya karena dibawa dalam serum kuda tetapi kalau untuk yang antivenom yang tidak dibawa dalam serum kuda kita cukup bagus dan dia cukup hipoalergi bisa diberikan untuk ibu hamil kemudian ini adalah kasus di Lampung mungkin ada teman-teman dari Lampung ini yang konsul saya itu dokter paru jadi teman saya ini dokter paru dikonsuli oleh teman-teman anestesi dan ternyata tidak ada kelainan kemudian dia tanya ke beberapa dokter spesialis yang lain akhirnya nyampe ke saya juga dan ternyata saya menemukan ada tanda-tanda neurotoksin jadi dia bunga rus baik dan ternyata benar di bawah tempat tidurnya dia di rumahnya dia ternyata ditemukan bunga rus atau meling di sana akhirnya pasiennya bisa sembuh ada dua pemeriksaan sederhana yang direkomendasikan oleh Gatline WHO namanya 20 WBCT yaitu 20 menit pembekuan darah dengan hanya mengambil 2 mili darah dimasukkan ke botol kaca bukan plastik dan didiamkan 20 menit fungsinya dia adalah untuk melihat apakah dia sudah fasosistemik atau belum jadi kalau encer interpretasinya dia adalah sudah fasosistemik saatnya dirujuk dan saatnya memberikan antivisa ulang jika Anda di remote area maka ini bisa sangat menolong sekali kalau tidak ada laboratorium FH karena FH cukup mahal ya 300 ribu dengan 20 WBCT ini hanya butuhkan sepet yang harganya kurang dari 5 ribu saja jadi 20 WBCT ini sangat menolong terutama untuk kasus-kasus dimana kita tidak tahu apakah dia sudah fasosistemik atau masih fasos lokal karena ada beberapa kasus itu tanda dan gejalanya tidak ada perdarahan tetapi ketika kita cek FH sudah meningkat trombosis sudah turun atau 20 WBCT sudah encer nah kemudian untuk yang kedua adalah retroximal progressive test tadi yang saya bilang jika Anda tahu bahwa ular itu adalah hematotoxin jadi neurotoxin tidak bisa ya ini hanya khusus untuk hematotoxin maka Anda bisa tahu kapan kita merujuk dan kapan kita memberikan antivenom dengan melihat perkembangan pembengkaan tadi kan di fase lokal kan ada pembengkaan dan ada pembesaran kelencar limfet ketika ada pembengkaan pada pasien-pasien hematotoxin tadi atau syaitotoxin tadi maka kita beri tanda dengan plaster kita tulis jamnya kita tulis harinya 2 jam kemudian kita lakukan observasi kemudian kita lihat berapa cm misalnya 5 cm 2 jam pertama kemudian 2 jam kedua ternyata jadi 10 cm jika ada penambahan lebih dari 2 kali lipat maka saatnya 7 dan saatnya pemberian anti bisa pulang oke nah ini adalah salah satu jurnal yang menunjukkan bahwa antivenom Indonesia yaitu sabu tidak bisa digunakan untuk pulang hijau nanti kalau teman-teman berminat ini kan teman-teman PPDS pasti berminat apa namanya jurnal kalau teman-teman PPDS ini berkenan silahkan membuat grup saya akan sharekan jurnal-jurnal terbaru jurnal saya terbaru adalah satu bulan yang lalu nanti saya akan tunjukkan nah ini adalah do dan dun kami juga akan berikan ini nanti secara online ya teman-teman akan saya berikan soft copy silahkan dipakai nah mistis dan mites sama ular itu tidak bisa diusir dengan garam belerang cairan pengepel lantai atau carian pemutih ataupun dengan bawang ataupun dengan hijau tidak bisa karena tadi itu sisiknya ternyata citin kuat seperti kuku kita jadi tidak bisa mengabsorsi dan dilukai oleh sebab itu karena ular itu datang hanya karena makanannya maka bersihkanlah rumah Anda dari makanannya dari tikus dari kata dari unggas atau dari ular-ular kecil yang lain karena ada ular yang kanibal kayak gingko nah ini adalah jurnal yang tadi saya bilang satu bulan yang lalu jadi saya mengakukan analisa untuk kasus gigitan ular itu sudah menimbulkan kerugian berapa sih untuk Indonesia hitungan ekonomi dan ternyata dari ukuran ekonomik ini Indonesia itu kira-kira 10 terakhir itulah yang membuat Bapak Menteri Kesehatan kita yang meskipun beliau bukan dokter ternyata sangat interes kepada penanganan gigitan hewan berbisa dan tanaman beracun ini karena saya ini sudah maju ke 4 menteri mulai dari 5 ya sorry mulai Bu Fadila Bu Nafsiyamboi Bu Nila kemudian Pak Terawan dan juga Pak Budi ini ternyata yang interes cuma Pak Terawan dengan Pak Budi dimana dalam kasus ini ya saya tahu ya mungkin karena mereka laki-laki jadi nggak takut dengan ular dan kalau Pak Terawan tentara banyak kasusnya kalau Pak Budi ini karena dia melihat aspek ekonomi yang saya hitung itu ternyata kerugiannya sangat besar nah jadi di tahun 2021 di bulan Maret kalau teman-teman mempunyai kesukaan membaca majalah rezeki ini yang Australia dan New Zealand ada satu artikel tentang kasus-kasus gigitan ular di Indonesia jadi nanti bisa browsing atau kalau teman-teman ingin baca ya bisa saya kirim juga nanti kalau teman-teman sudah membuat grup dan tahun 2020 itu saya mendapatkan sebuah penghargaan Women Champion of Snakebite ya biasanya kalau Women Champion of Snakebite begini memang di daerah Indonesia ini jarang jadi saya wanita pertama dan orang dokter pertama di Indonesia yang mendapatkan Women Champion of Snakebite saya harap nanti akan ada Champion-Champion Snakebite yang lain yang berasal dari teman-teman yang pagi ini mendengarkan kuliah saya di pagi kuliah subuh ini saya akhiri presentasi saya semoga berguna kalau ada pertanyaan silahkan sebelum pertanyaan silahkan video yang tadi saya sharekan untuk ditayangkan silahkan dokter silahkan video saya tadi boleh ditayangkan tentang besit bisa saya dibantu videonya ditayangkan karena tidak bisa ditayangkan dari saya baik-baik segalanya di Indonesia adalah masalah yang beraprika dan banyak sekali orang orang di Indonesia ini yang tidak mengerti tentang penanganan awal atau besit dari penanganan gigitan rumah hari ini saya dokter Imaharani akan mengajarkan tentang bagaimana cara melakukan penanganan awal atau besit penanganan gigitan rumah yang pertama kalau kita memperkenai seorang penderita dengan gigit ular di tangan jika ada penderita di gigit ular di tangan baik itu di ujung jari di tengah jari maupun di bagian lengan atas maka kita harus melakukan sebuah pertolongan karena menurut penelitian konsep terletal tahun 1979 ternyata gigitan ular bersifat limfobi maka kita membuat orang yang di gigit ular itu untuk tidak bergerak atau gigi mobil saat pertama-tama kita bisa menggunakan kayu ataupun rambu ataupun kakduk atau sesuatu yang bersifat rigid untuk membuat tangan dari penderita yang di gigit ular tidak bergerak kita bisa gunakan mitela ataupun kain ataupun tali tetapi yang kuat untuk membuat ikatan tetapi bukan di tempat gigitan tetapi di atas imobilisasi yang berupa kayu bambu ataupun sesuatu yang imobilisasi imobilisasi bisa kita lakukan secepat-cepatnya ketika orang digit di ular itu sampai kira-kira 24 jam sampai 48 jam jika tidak terjadi tanda-tanda menuju ke arah sistemik dengan kemengkaan yang menitra pergerakan spontan ataupun bergerak di dalam tanda-tanda sistemik lainnya pada kasus gigitan yang hematotoxin kita bisa melihat perkembangan kemengkaan dengan cara yang sangat mudah yang disebut dengan rapid proxion progressive test yaitu dengan cara menggunakan plaster untuk melihat perkembangan secara progresif di kemengkaan kita bisa melihat perkembangkakannya dengan cara jika pasien datang ke UBD perkembangan yang tidak ada di atas perkembangan tangan maka kita pandangi dengan memberikan plaster di atas perkembangan tangan kita tuliskan jam jamnya jam 10 jam 10 jam 7 jam 27 kemudian pada 2 jam kemudian kita lihat kemengkaannya apakah ada pertambahan kemengkaan kemengkaan jika ada pertambahan kemengkaan maka kita memberikan plaster berikutnya di jam kita tuliskan 2 jam setelah penulisan plaster yang pertama 2 jam kemudian kita lakukan observasi dan kita lihat apakah ada pertambahan kemengkaan kenapa ada pertambahan kemengkaan setelah itu kita akan mengambil penggaris untuk bisa mengukur kira-kira di dalam 2 jam perkembangnya berapa cm kemengkaan jika pemengkaan itu bertambah 2 kali maka pasien ini sudah menuju ke arah sistem kita harus melakukan evaluasi terhadap pemeriksaan anda dan kerjana serta pemeriksaan fisiknya juga disertai dengan pemeriksaan apabila pada kondisi disebabkan berhematotopsi kita bisa menerjad dalam lengkapnya apakah ada peningkatan dari kondisi-kondisi tanda dan kejala itu pemeriksaan apakah ada spontan dan yang terutama adalah apakah dalam pemeriksaan laboratorium terjadi abnormalitas dari pergalahannya misalnya APTTP PTT INL yang meningkat remonstasif yang abnormal kita akan melakukan pengukuran dari distal dan distal dari distal kita melihat ternyata pada jam pertama 2 jam pertama itu 10 kemudian di 2 jam kedua ternyata tidak mengembangkan 60 cm di ada pertamahan pemerta tapi karena belum 2 jam pertama maka pemeriksaan ini kita observasi lagi 2 jam terikut seandainya sudah 2 jam kita akan melihat tanda kejala pemeriksaan fisik dan juga laboratorium jika ada abnormal maksudnya kita sudah merupakan sistem hai pemain satu siap hadapi tantangan ini ya terima kasih masuki valoran dan main sebagai salah satu agen global dari penjuru dunia gabungkan fps kekuatan supernatural dan ratusan strategi silahkan kalau masih ada pertanyaan pertanyaan tentunya banyak pertanyaan mumpung saya ada waktu silahkan terima kasih terima kasih materinya menarik sekali banyak membuka wawasan kita hal-hal yang penanganan awal IGD saya akan berikan sebelum pertanyaan saya akan berikan hadiah untuk teman-teman di Andalas yaitu buku buku ini adalah untuk identifikasi 107 ular Indonesia kalangan Bang Risa Marlon ini teman-teman butuh banget ya karena di buku ini nanti akan ada gambar-gambar ular dan sebagainya mohon saya diberi alamatnya ya dok saya kirim buku ini siap dok istimewa banget kita dapat untuk pertanyaan pertama silahkan saudara Aldimas tunjuk tangan dari tadi selamat pagi dok pertama-tama terima kasih banyak atas pemaparan materinya dok sangat membuka wawasan sekali karena untuk terlaksana snack bite sebenarnya dari jaman kuliah FK mungkin teorinya itu-itu aja nggak ada update yang berkembang neglected dok terabekan kasihan dia izin dok ini kan kalau tadi dokter paparkan kan ada 77 spesies ular berbisa di Indonesia mengalahkan bahkan Australia satu benua yang kita kenal kalau nonton National Geographic kan isinya ular semua nanti bikin film kalau Indonesia lebih dari Australia bisa dok kalau untuk tetelaksan sendiri kan kita hanya memiliki sabu yang buatan biopharma satu saat ini yang mungkin beredar luas di Indonesia sedangkan itu hanya untuk lima jenis empat jenis spesies mau tanya dok andai kata si antivenom ini kita berikan tetapi ternyata ular yang menggigit atau yang mengenai pasien itu bukan jenis ular yang ada di dalam antivenom itu dok ada gak sih sebenarnya apa yang akan terjadi berikutnya terhadap pasien apakah ada resikonya terus apakah sebenarnya tidak efektif atau gimana dok itu tadi sempat masih bingung juga terus sempat kalau kita baca-baca kan kalau gigitan ular itu kan tidak boleh dikompresi sedangkan barusan di update lagi sama dokter ternyata boleh dikompresi yang dikasih dibebat itu di pasal itu kan kalau selama ini kan tahunya enggak boleh di ikat nah itu gimana sih dok sebenarnya kalau diikat tidak boleh dokter kalau ditorniket tidak boleh tapi kalau di pressure di elastic banded itu boleh saya jawabkan dulu ya terima kasih pertanyaannya bagus banget ya dok satu memang ada beberapa hal yang terjadi saya seperti dokter tadi kan saya cerita ketika saya dokter umum sampai saya dokter sosialis itu kita pengamahamannya masih sabu adalah semua gigitan pakai sabu bahkan kadang-kadang ular tidak berpisah pun kita kasih sabu begitu kan ya nah jadi ternyata kalau itu tidak match dengan jenis ularnya satu envinomation pasti tidak berhenti jadi orangnya bisa meninggal contohnya kasus yang terjadi di Tulungagung jadi di Tulungagung itu kasus gigitan oh sorry maaf diserengat ya saya mohon maaf aja karena ini teman dokter bedah saya juga kasihan juga dia ya karena hari itu cuma punya sabu Indonesia itu nanti teman-teman bisa browsing kisah ini ya di rumah sakit salah satu rumah sakit di berikan nah dimana dia ada kasus ular hijau kemudian diberikan sabu Indonesia tadi permasalahannya karena tidak match dengan jenis ular tadi maka hematotoxin yang terjadi di IC yang terjadi ya tidak terselesaikan tetap perdaraan dan pasien meninggal jadi kalau anti bisa ular itu tidak cocok ataupun salah atau tidak match maka envenomation yang terjadi tidak bisa diselesaikan kemudian yang kedua tentu saja untuk antivenom Indonesia tadi saya bilang karena dia tidak hipoalergi maka reaksi anafilaksis alergi sampai anafilaksis bisa terjadi akibat dari pemberian anti bisa ular tadi itu nah jadi yang paling fatal memang adalah kita tidak bisa menghentikan envenomation yang terjadi akibat jenis ular berbeda dan sabunya untuk jenis yang berbeda nah kemudian pertanyaan yang kedua tadi untuk pressure bandit kita tidak tonicat tapi kalau tonicat kan diikat sehingga yang terikat itu kan pembuluh darahnya dokter ya sistem sirkulasinya kan tapi yang kita lakukan ini hanya mempressure menekan karena elastic bandit teman-teman seperti tahu kayak teman-teman pakai itu elastic bandit ini bukan tensocrate yang elastik yang misalnya teman-teman orto nah itu dia hanya menekan muscle saja supaya tidak kontraksi yang memicu mengaktifasi pumping daripada kelenjar getah bening tadi untuk menyebarkan bisa ularnya ke seluruh tubuh kita tahu pumping dari kelenjar getah bening tadi dipicu oleh kontraksi dari otot-otot nah jadi dasarnya itu dokter karena limfogin tadi jadi bukan diikat tapi di pressure jadi di di bebat tekan kira-kira bebat tekannya itu 55 mm hagi kalau dokter berkenan juga kalau misalnya mau saya ada pressure bandit khusus yang memang untuk imobilisasi untuk kasus gigitan ular saya kasih contoh aja nanti bisa dipakai di IGD nanti saya kirimin bersama dengan buku tadi terima kasih dok jawabannya cukup terjawab dokter dimas sudah terjawab sih dokter terima kasih dok sama-sama untuk penanyaan selanjutnya dipersilahkan dokter akli andi assalamualaikum dok izin bertanya dok jadi tadi kan berkaitan dengan pertanyaan dokter dimas sudah dijelaskan bahwa tidak semuanya apalagi kita kan sulit untuk mengidentifikasi jenis ular nah sementara kita apalagi di daerah gitu kan setiap kita curigai pasien dengan gigitan ular kita memberikan sabu gitu kan dok nah berarti sabu ini tidak begitu efektif untuk sebagai first aid pada pasien gigitan ular karena kita tidak tahu jenis jenis ularnya itu yang pertama dok terus yang kedua untuk pressure bandage ini jadi kita lakukan itu batasnya dimana ya dok batas dari pressure bandage ini misalnya kita terdapat gigitan ular pada kaki gitu kan nah terus kita lakukan setinggi apa kita lakukan pressure bandage misalnya juga pada tangan setinggi apa kita lakukan pressure bandage mungkin itu pertanyaan dari saya dok karena saya tahu baru tahu bahwa dilakukan pressure bandage memang kita sudah tahu kalau itu tidak boleh tapi kan yang ditanyakan sebelumnya adalah diikat kan dok nah ternyata yang boleh itu dilakukan pressure bandage cuman batasnya setinggi apa itu yang saya belum tahu mungkin mohon dijelaskan dok terima kasih pertanyaan yang bagus sekali ya dokter jadi satu dokter sekali lagi pemberian antibisa ular atau sabu hanya di fase sistemik jadi bukan untuk first aid first aidnya adalah imobilisasi tadi begitu nah jadi memang sabu Indonesia itu saya kira persepsi dokter dengan saya hampir sama ya waktu dulu jadi waktu dulu saya pikir semua kasus gigitan ular kita berikan sabu nah ternyata sabu itu hanya efektif di fase sistemik tadi atau pada saat ada tanda-tanda menuju sistemik dimana ada pembengkaan dan RPP tadi dua kali lipat tadi dok jadi bisa atau waktu 20 BBCT ternyata encer bisa diberikan antibisa ular tetapi pada kasus-kasus dimana kita tidak tahu dia ini kegigit ular atau kegigit hewan yang lain karena kan kadangkala bekas gigitan itu gak nyata ya dok jadi kadangkala pasien datang itu udah bengkak semuanya jadi kalau dokter cari gigitannya gak dapat gitu kan atau sama mereka udah dilakukan sesuatu saya pernah mendapatkan itu udah dilakukan sayatan-sayatan gitu dok sehingga kita juga tidak menemukan itu jadi kalau seperti itu maka yang dilakukan adalah dokter lakukan pemeriksaan fisik kalau ada perdarahan atau tanda-tanda petosis atau tanda-tanda gagal ginjal misalnya dok kemudian dokter lakukan pemeriksaan laboratorium untuk memastikan dia fase sistemik atau tidak maka dokter baru boleh berikan antibisa ular sebelum itu semua ada maka yang dokter lakukan adalah first aid yaitu imobilisasi tadi bersama sintomatik dok analgesi obat muntah misalnya tergantung tanda dan gejalannya dia apa ya untuk sintomnya jadi ketika kita pastikan dia ini sudah sistemik maka baru kita berikan antibisa ular apakah pemberian antibisa ular itu efektif di fase sistemik kalau jenis ularnya sama memang iya tetapi kalau jenis ularnya tidak sama seperti kasus tadi yang saya ceritakan di Blitar tadi bisa menimbulkan kematian tetapi kalau misalnya kita berikan itu pada jenis ular yang salah misalnya ular tidak berbisa maka itu juga akan membahayakan karena dia bisa menimbulkan alergi sampai anapilaksis jadi makanya tadi saya cerita entar lagi dokter saya akan membelikan untuk Indonesia sabu yang macam-macam tadi itu dok jadi dokter gak usah khawatir terutama karena teman-teman di Andalas ini kan rumah sakit vertikal kita nah jadi nanti pertama memang rumah sakit vertikal kemudian nanti di tahun 2023 kita berikan seluruh Indonesia jadi nanti dokter akan bisa mempunyai sabu yang untuk ular hijau untuk kinkobra kemudian yang untuk ini kasus yang tadi saya bilang kalau dokter betul-betul gak tahu jenisnya apa hanya tahu hematotoksin ya oke kita berikan polihematotoksin tadi dokter nah kalau ternyata dokter juga gak tahu ternyata cuma ada tanda neurotoksin orangnya petosis tapi dia gak ingat ularnya apa keluarganya juga gak tahu atau pasiennya penuhan kesadaran dokter kan gak mungkin tanyain dia ya kalau ini nah itu bisa pakai yang polineuro nah jadi dengan pemberian antibisa ular yang tadi saya berikan macam-macam itu dokter bisa terbantu dokter jadi sabu Indonesia betul-betul hanya bisa digunakan untuk lang lima jenis penerbangan begitu dokter nah kemudian untuk pressure bandit nah ini pertanyaan bagus dokter nah pressure bandit itu karena kita membendis otak ya dok jadi kita memberikan itu dari ujung jari sampai ke sendi yang tidak bergerak misalnya tangan ya dari ujung tangan ini sampai sendi tidak bergerak yaitu sendi bahu kalau kaki ya dari ujung kaki sampai sendi paha nah tapi kalau gigitannya di punggung tentunya susah ya jadi kalau yang di punggung cukup dilakukan imobilisasi biasa pasiennya disuruh tidur biasa dan tidak bergerak tetapi untuk yang ekstremitas kita bisa melakukan pressure bandit jadi dari ujung sampai persendian tidak bergerak memang panjang kemudian imobilisasi juga sama kalau teman-teman melakukan imobilisasi pada praktur kan dua sendi tapi karena kita melakukan imobilisasi pada otak jadi dari ujung sampai sendi yang tidak bergerak jadi memang panjang nah hasilnya bagaimana jadi ternyata hasilnya pressure bandit imobilisasi untuk kasus-kasus jadi syaratnya untuk pressure bandit ini harus neurotoxin dokter jadi dokter harus melakukan anamnesor dan pemeriksaan dan arahnya adalah arah neurotoxin karena kalau hematotoxin salah satu masalahnya adalah dia bisa terjadi pembengkaan jadi kalau pembengkaan kita kasih pressure bandit yang terjadi nanti justru kita lakukan ternyket nah jadi hanya khusus untuk kasus neurotoxin bandit banditnya kira-kira 55 mm nah tadi kan saya cerita saya punya elastik bandit dimana dia punya cara untuk membuat 55 mm yaitu di pressure bandit itu ada gambarnya segi 4 gitu dok jadi dia itu ditarik sampai 55 mm dia akan jadi busur sangka nah itulah yang ingin saya kirimkan kepada Anda supaya nanti bisa dipakai kalau ada kasus-kasus neurotoxin baik dok terima kasih ya mungkin untuk penanya selanjutnya dokter Riko Iksani silahkan selamat pagi dok iji dokter ijiin bertanya kita sering ketemu penderita di instalasi gawah darurat kemudian biasanya itu berapa jam kita observasi dok apakah dia memiliki gejala ataupun tidak ada gejala sistemik karena untuk berhubungan dengan pemulangan pasien rawat jalan ataupun rawat inap kemudian untuk imobilisasi tadi ataupun pressure itu berapa lama kita melakukan tindakan tindakan tersebut bebas dari itu kapan waktunya mungkin itu saja terima kasih terima kasih pertanyaan yang bagus ya dok jadi untuk observasinya untuk semua kasus gigitan hewan berbisa ya itu di observasi 8 jam dokter tapi untuk ular itu dilakukan observasi 24 jam sesuai dengan WHO ya dok sampai 48 jam kecuali ada kasus khusus misalnya begini dokter misalnya ada ini kasus yang kemarin ya ada seorang dokter tergigit ular juga dokter nah jadi dia tidak sengaja pergi ke satu tempat rekreasi dan ternyata ada ular hijau nah dia bilang dokter maha saya bisa lakukan observasi sendiri di rumah karena istri saya juga dokter gitu ya nah jadi yang hari itu saya lakukan adalah imobilisasi 8 jam tadi di UGD dan sisa dari 8 jam tadi kan masih 24 jam kurangi 8 begitu kan dok ya jadi sisanya yang 16 jam itu dia lakukan di rumah tapi kalau untuk pasien untuk kasus gigitan ular itu 24 jam sampai 48 jam nah tapi kalau tidak berbisa dokter kan bisa aja tuh dokter menemukan ternyata dia tidak bisa jadi dokter selesaikan luka-lukanya biasanya kan dokter lakukan gun toilet heading dan sebagainya ya kalau tadi kayak retik luka yang tadi itu kan besar banget itu dok ya harus di heading ya nah setelah itu dokter tidak perlu observasi dokter langsung dipulangin gak apa-apa jadi untuk kasus tidak berbisa dokter dapat dipulangin tapi kalau untuk kasus yang berbisa tapi kalau dokter ragu itu ular atau itu kalah jengking atau itu tawon kan kadang-kadang orang ditanya di gigit apa gak tahu pokoknya bengkak gitu kan ya dok nah jadi kalau tidak tahu pasti gitu 8 jam jadi kan kalau di UGD kan observasi 8 jam jadi lakukan itu kalau ke arah ular 24 jam sampai 48 jam kemudian ini pertanyaan yang kedua ini bagus nih imobilisasinya sampai kapan kan kita lakukan imobilisasi pada awal 1 jam pertama tadi kan dok sampai 24 jam kemudian kita lakukan evaluasi kira-kira ada perbaikan atau tidak pada kasus-kasus neurotoksin 24 jam itu akan menunjukkan kira-kira dia menuju sistemik atau tidak tetapi nah ini dia kenapa kok WHO bilangnya 24 jam sampai 48 jam pada kasus sistemik di hematotoksin biasanya keluarnya itu ini sildusnya itu eh sorry waktunya itu kira-kira hari jadi di setelah 24 jam dalam kasus hematotoksin WHO menginginkan itu 48 jam dan itu memang yang kita alami sendiri bahwa ada re-enfinimation jadi kasus Daboya 3 hari yang lalu itu begitu dipulangin 24 jam karena gak ada tanda-tanda sistemik ternyata besok paginya itu dia penurunan kesadaran dan yang terjadi teman-teman dari syarat melakukan CT scan ada subdural bleeding dan ternyata ketika saya berikan anti-bisa ular di jam ke-42 kondisi membaik dan sekarang pasiennya sudah pulang jadi untuk yang hematotoksin dokter berikan imobilisasi tapi sampai 48 jam tetapi jika dokter bingung ini hematotoksin atau neurotoksin lakukan saja imobilisasi itu 24 jam sampai 48 jam seperti masa observasinya nah pada masa observasi 24 jam sampai 48 jam sebetulnya fenom itu dikeluarkan secara mikro oleh tubuh kita kan tubuh kita ini tubuh yang pintar bisa ekskresi dan sekresi jadi pada 24 jam sampai 48 jam itu sebenarnya proses itu yang terjadi jika ternyata fenom yang ada di dalam tubuh dia itu tidak banyak dan tidak sampai menimbulkan kerusakan organ-organ maka fase sistem ini kan tidak terjadi dokter bisa pulangkan setelah 48 jam dengan pemberian obat-obat sintomatis misalnya analgesik ataupun obat-obat yang lain sesuai keluhan dia dan 2 hari kemudian kontrol kira-kira untuk yang fase lokal tapi kalau jadi fase sistemik tentu saja ditawarkan terima kasih dok mungkin karena terbocoran waktu satu pertanyaan lagi boleh ya dok ini aja dokter bikin grup aja semua yang belum selesai tanya bisa ditulis disitu nanti saya jawab soalnya kalau tidak dijawab kasihan yang terakhir silakan dokter Muhammad Rifqi baik terima kasih atas kesempatannya selamat pagi dok selamat pagi dok saya Rifqi dokter bertanya mengenai terkadang kita menemukan pasien di IGD yang pasien itu sendiri tidak tahu dia kena luka bekas gigitan hewan apa dok jadi bagaimana triknya untuk membedakan kira-kira ini luka gigitan ular atau hewan lain dok kemudian untuk yang kedua dok terkadang pasien kan misalkan kita menerima pasien yang dari daerah yang dia kebetulan beragama muslim terus dia bertanya mengenai obat antibisa ular dok apakah obat itu misalkan dari pembuatan kandungannya terbuat dari bahan-bahan yang halal atau tidak dok mungkin itu dokter ketanyaannya terima kasih dok terima kasih dokter bagus sekali ya pertanyaannya jadi triknya begini teman-teman kalau trik ini gak ada di getwan WHO jadi satu tadi saya sudah beli triknya yaitu teman-teman membedakan ular berbisa dan tidak berbisa kalau itu fullnus apertum jadi hewan-hewan yang lainnya itu ada yang sengatan ada yang gigitan tapi yang apertum itu cuma ular tidak berbisa kemudian yang abrasio tadi juga sama ular yang tidak berbisa nah untuk yang iktum itu juga ular karena dia punya taring kalau yang lainnya misalnya kayak tawon tawon itu sengatan mungkin nanti kalau teman-teman PPDS mau bisa nanti di lain waktu saya akan sharekan tentang sengatan tawon karena sudah banyak kematian akibat sengatan tawon kemarin itu teman-teman PPDS di RSCM tapi waktu itu teman-teman penyakit dalam yang konsul ke saya karena ada satu kematian akibat sengatan tawon nah kalau sengatan itu bentuknya beda jadi dia bukan menusuk tetapi ada gambaran dia menggigit jadi bulat terus tengahnya ada sedikit kayak bulatan juga jadi itu sengatannya jadi bentuknya kayak kue donat nah tapi kalau kita tadi tusukannya kan tidak ada seperti bentukan kue donat tapi betul-betul full nus ikhtum untuk yang ular berpisah nah untuk yang lain misalnya gigitan tikus nah gigitan tikus nanti bentuknya itu ada giginya begitu dokter kalau itu ternyata jellyfish maka bentuknya itu kayak ada ini nematoseepnya jadi tentakelnya jadi berupa panjang-panjang begitu dokter jadi memang sting dan bite yang dilakukan oleh hewan-hewan berpisah ini berbeda-beda masalahnya sebenarnya cuma satu dok kalau ternyata sudah dilakukan intervensi oleh si orang tapi saya cerita saya pernah dapatkan kasus itu dia sudah ditore-tore begitu jadi waktu dia cerita ular atau bukan itu kan jadi sesuatu yang susah nah kalau sudah kondisi seperti itu atau buengkak banget dan dokter tidak tahu pemengkaannya itu karena masalah metabolik atau karena sebuah kasus toksinologi begitu kan nah caranya dokter pakai borang tadi lakukan anamnesia dari borang tadi pemeriksaan dari borang tadi kalau dari borang itu masih tidak bisa menjawab lakukan pemeriksaan fisik pada kasus gigitan ular akan ada tanda-tanda dari pemeriksaan fisik tadi misalnya ptosis kemudian ada ophthalmoplegia yang melirik ke kiri ke kanan ke atas ke bawah gak bisa tadi karena kelumpuan otot yang memegang bola mata ataupun ada perdarahan jadi misalnya dokter suruh dia meludah kalau gum bleeding pada hematotoksin yang pasifase awal akan ada titik-titik darah di sana dan itu hanya kas untuk ular nah kemudian pemeriksaan laboratorium nah kalau pemeriksaan laboratorium ini agak ini ya dok karena pada jelly face pun kadang-kadang ada pemeriksaan yang hampir mirip jadi misalnya dokter lakukan pemeriksaan kreatinin yang meningkat kalau ada jelly face karena juga ada gagal ginjal kadang-kadang kreatininnya juga meningkat tetapi pada kondisi-kondisi khusus misalnya pada kondisi FH yang meningkat kemudian trombosit yang sangat menurun nah itu ciri khas untuk gigitan ular karena tawon meskipun dia hematotoksin pada kasus-kasus tertentu itu trombosit tidak akan sampai begitu jeleknya jadi paling dia hanya turun beberapa saja misalnya hanya sampai 90-an begitu tidak ada yang sampai 2 ribu tapi kasus gigitan ular tanah itu bisa sampai 50-an begitu nah jadi menurut saya yang paling bagus adalah dokter lakukan dulu pengisian borang anamnese pemeriksaan fisik dan juga ini dok apa pemeriksaan penunjang tadi nanti dari empat hal tadi dokter bisa ngambil kesimpulan ke arah mana dia kalau dokter ada kesulitan di sana sebetulnya kami sedang mempersiapkan aplikasi dok karena ya itu juga kesulitan saya hampir 10 tahun saya bekerja untuk voksinologi kan 10 tahun dokter-dokter di remote area ini kadang kebingungan adalah membedakan ini ular atau bukan kayak tadi gambar anak kecil bayangkan dokter anak itu hanya mendapatkan ekimosis kemudian pemeriksaan yang lain normal tapi ketika dia pemeriksaan lain ternyata FH meningkat dan trombosit turun orang-orang tentunya berpikir ini DBD misalnya begitu ya dokter nah tapi hari itu memang ketika semuanya ternyata tidak didapati akhirnya salah satunya ya menurut saya miracle juga ya dokter anak ini konsul saya karena dari luar Jawa dia saya dapati ada bekas gigitan di kaki sehingga si anak ini bisa ditolong juga dokter paru tadi ya dia dikonsuli oleh dokter anestesi karena kasus respiratory failure dari seseorang dan ketika dia mengecek semua parunya tidak ada masalah di sana dia konsul ke teman penyakit dalam juga tidak ada masalah di sana sampai akhirnya karena ini teman baik saya ya teman main saya dia tiba-tiba berpikir ini bisa enggak ya sebuah masalah toksinologi akhirnya dia sebenarnya iseng aja tanya saya itu termahal kira-kira ini iseng enggak ternyata benar ternyata bungarus baik gitu jadi kalau saran saya lakukan aja prosedurnya tadi ya dok pemeriksaan amnesa penyakit fisik penyakit penyakit borang nah jika ada ke arah sana maka dokter bisa mensuspek sebagai snack pie dan kalau dokter ragu-ragu saya bersedia dok udah 10 tahun dok saya melakukan konsultasi online 24 jam silahkan kontak saya tidak apa-apa nanti kita akan berdiskusi kira-kira begitu terus pertanyaan kedua tadi sabu halal atau tidak untuk sabu Indonesia halal dokter nah untuk sabu yang saya beli tadi saya sudah pergi ke pabrik di Thailand tadi dan memang tidak ada karena dia terbuat dari serum kuda dok beda dengan vaksin ya dok kalau vaksin itu kan ada dia diperbanyak di misalnya lemak babi dan sebagainya ya tapi kalau anti-venom itu diambil dari venom ularnya mereka pasti pakai cara tradisional kalaupun pakai cara modern mereka pakai E.coli atau bakteriopak jadi tidak ada yang untuk memperbanyak medianya itu dari lemak babi tidak ada jadi mereka memperbanyaknya dari hewan juga yaitu dari serum kuda dari apa namanya kelinci atau dari domba atau dari bakteriopak kemudian segala sistem tadi adalah immunoglobulin yang tadi teman-teman sudah lihat ya yang diambil hanya FAB-nya saja jadi memang agak berbeda dengan proses pembuatan vaksin jadi ini memang pure proses pembuatan anti-venom tidak memerlukan media-media yang tidak halal yang di Australia juga sama waktu saya beberapa kali saya kalau lihat di CV saya saya ikut beberapa fellowship tentang clinical toxinology di Adelaia saya lihat di pabrik pembuatan sekurius itu juga tidak menggunakan itu karena mereka juga sama tekniknya teknik tradisional tapi dia diberikan di domba waktu itu jadi tidak ada media yang sifatnya tidak halal begitu dokter kira-kira penjelasan tentang anti bisa ular halal atau tidak terima kasih mungkin untuk sesi tanya-jawabnya nanti kita lanjutkan dari online saja dok silahkan nanti jangan lupa kasih alamatnya supaya saya bisa mengirimkan buku dan juga elastipenit untuk jadi bahan teman-teman belajar terima kasih terima kasih diantara kita juga hadir Bapak SPS dan KPS mungkin dari Bapak KPS dok ada yang ingin ditambahkan ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Dokter iya pertama kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena sampai pagi ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita berkumpul pada acara pagi ini kemudian salawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu Wa Sallam kedua kita mengucapkan terima kasih ya dok materinya yang sangat menarik dan sangat mencerahkan kita termasuk saya banyak yang baru dulu ilmunya masih ilmu-ilmu waktu residen juga mudah-mudahan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan terima kasih atas kemudahan-kemudahan yang terberikan pada residen kita ya dan kemudian kalau di lain waktu misalnya kita mengundang dokter lagi mudah-mudahan dokter bersedia ya karena ada sengatan tawon jenis yang mungkin teman-teman banyak mendapatkannya silahkan nanti kita buat berseri ini kita tetap bisa adapun kegiatan ini merupakan kegiatan kita beri memang kuliah subuh dokter jadi sesuatu yang baru di peredek apa namanya di koordinator kita sekarang dengan dengan apanya dengan arsiteknya Dr. Rizky ini itu Dr. Rizky ini tiap subuh itu mengadakan kegiatan seperti ini dan menara sumbernya dari berbagai kalangan dok bisa kadang-kadang ya emang materi agama materi seperti ini kadang materi bedah juga dari para staff mudah-mudahan di masa yang akan datang apa namanya kegiatan ilmiah kita ini semakin berkembang ya dok ya dan Dr. Rizky silahkan memberikan tanggapan Dr. Rizky kalau saya sangat apresiasif kayak dengan kegiatan seperti ini terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih dokter dokter Rizky dipersilahkan baik selamat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih sekali lagi tentunya kita dari Prodi Bedah sangat mengucapkan terima kasih dokter Tri Maharami sebelumnya salam kenal ya dok saya mengikuti dari awal tadi sangat menarik sekali dok topiknya dan sangat aplikatif bagi kita semua baik itu bagi diri saya sendiri ataupun bagi teman-teman residen saya berharap hal ini bisa menambah pengetahuan dan bisa diterapkan dalam praktek sehari-hari melihat penjelasan dari dokter tadi memang masih banyak lagi mungkin yang harus kita gali ilmunya jadi izin nanti kami juga akan menghubungi lagi untuk minta kesedihan dokter tentunya berbagi ilmu dengan kami semua ya saya rasa akan sangat bermanfaat sekali terima kasih dok terima kasih banyak terima kasih dok untuk selanjutnya untuk dokumentasi dok kita absen kuliah subuh kita dok mungkin dokter Reki bisa dibantu dokter Reki untuk slide pertama siap-siap ya satu dua tiga untuk slide kedua satu dua tiga yang terakhir untuk slide ketiga satu dua tiga akhirnya waktu juga yang akan memisahkan kita dok Alhamdulillah materinya sangat menarik sekali dok sangat aplikatif membuka wawasan kita semoga dapat kita gunakan untuk praktek kita sehari-hari kelak dok terima kasih untuk materi yang diberikan kita tunggu dok kedatangan dia juga dokter Rekana menggunanya dok nanti kan saya akan bagi anti-venom pasti akan mampir ke Jamil sebagai rumah sakit vertikal nanti kita adakan kuliah offline dok di M Jamil nanti saya kalau ditugaskan ke sana untuk memberikan anti-venom karena mungkin bulan depan dok anti-venom sudah datang kita akan bagikan ke rumah sakit vertikal nanti kita kumpulkan juga para medis untuk itu karena mereka berikan di terdepan juga ya dok terima kasih dok Alhamdulillah saya tutup acara sebelum kita tutup semoga agar acara yang kita lakukan ini bermanfaat dan bernilai di mata Allah kita tutup dengan doa kepada Majelis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih dok Sampai jumpa